yang pernah keluar yang diisi belum? berberio reaksi berberio yang pernah keluar reaksi berberio atau florenzi bukan florenzi 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 siapa? marxenal emang? emang marxenal emang? emang ada florenzi florenzi si belum? florenzi si belum? florenzi atau berberio kayak anaknya berluscon nih? oh barbara barbara berluscon atau reaksi asam fosfatase bebas yang mana ini? atau pake sindrom UV atau dicium pun cium kan bauunya kayak apa? backlink ok 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 nah sindrom ini waktu persetumbuhannya sindrom itu balik 4-5 jam waktu persetumbuhannya sindrom spermanya masih bergerak-gerak masih bisa ada yang bergerak kalau sudah sehari semalam apalagi sehari setengah spermanya masih ada cuma udah mati semua bisa pocek spermanya kalau korbannya mati sindrom masih bisa bertahan sampai seminggu sperma itu tak sudah mati beda 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 kalau korbannya hidup gak akan bertahan sampai sini bertahannya paling sampai sehari setengah karena pasti dibersihkannya apalagi keluar reaksi asam dari vagina mati semua spermanya sekalian bisa bertahan sampai 24-36 jam hidup bergerak sampai 4-5 jam tapi mati ini sindrom tak bergerak tidak bergerak kesimpulannya jangan dipulang buat pemerkosaan jangan dibuat tindakan asusila dan sebagainya pelecehan seksual yang dibuat itu persetumbuhan atau ada tindaknya tanda terkerasan ini ini coba kita lihat cari soalnya mau yang baru mau yang lama soal padi dan sebagainya soal yang baru itu soal yang padi Dede Sabib kalau cari biasanya itu hampir hampir urutan 200an soal yang terakhir hanging ini hanging 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 bukan hanging jelaga jelaga pintar yang tentang luarnya iya itu dari jumlah dalamnya oke jadi satu lagi forensik ini enggak ada yang perlu ditakutkan yang ditakutkan kulit ini yang sering mengecor kulit ini amat sangat sering mengecor ngeri di tim forensik ini daripada yang lain wajib 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 enggak enggak serem soal forensik ini iya 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 kayak gini kok baca soalnya udah ngerti gak dua sosok jenazah dibawa ke rumah sakit daerah untuk diapakan pemeriksaan sebelumnya telah diketahui bahwa jenazah tersebut adalah korban berdesak-desakan saat melonton konser oh udah lah semalam itu trauma trauma gampang soalnya Tuan Roni usia 67 tahun dirawat di rumah sakit selama 2 hari dengan kondisi kesadaran mendadak setelah dirawat di ICU keesokan harinya pasien meninggal dunia keluarga ingin pasien di otopsi untuk nah perkembangan keluarga otopsi siapa otopsi siapa namanya di sini klinik enggak nampak-nampak soalnya enggak payah kalau soalnya kadang-kadang ada yang berbahaya-berbahaya ini dia nah ini misal ditemukan ditemukan mayat mengambang di sungai saat diperiksa di prolek kondisi mayat basah berlumpur terdapat busa halus pada hidung luka-luka lecek pada siku jari tangan dan kaki pemeriksaan di atom positif kemungkinan mekanisme kematiannya adalah kenapa? dia mati di artawat ya mana bunyinya artawat apa? udah artis di artawat di sungai nah di sungai yang pentingnya itu sungai yang penting karena dibuatnya udang paru juga ada ventral fibrilasi atau udang paru kok harus tentukan ini lokasi matinya dimana? sungai atau di? sungai atau di palau nah mekanisme matinya fibrilasi ventricle atau yang lebih pasti lagi belum tentu dia mati di sungai siapa tau mati di laut abis itu dibuang ke sungai nah cara ceknya ambil elektrolid darahnya kok tengok banyak kalium mati di sungai banyak kalium mati di sungai banyak kalium mati di laut atau belah jantungnya jantung kiri jelisnya lebih berat mati di laut yang kalium lebih berat mati di sungai paling gampang nah Sintra nyonya Inem 32 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga ini pasien dibawa sedang itu pas belum lagi pasien dibawa oleh tetangganya ke dokter dengan keluhan luka terbuka berukuran 15x2 cm di tungkai atas kiri bagian luar tungkai atas atas sebelah kiri bagian luar sebelah sini tungkai atas bawah kiri bagian luar sebelah sini berarti ada lukanya sebagian tampak tertutup namun sebagian tampak bernah udah ada nanahnya udah ada luka tertutup artinya udah mau sembuh cuma ada juga yang bernanah disertai permukaan luka berwarna kuning ke hijauan artinya udah mau sembuh cuma ada nanahnya sih loh dokter menjurkan pasien dirawat inap untuk observasi luka sampai disinanya udah bisa dijawak pasien mengaku bahwa majikan majikannya melakukan kekerasan saat tidak kuas dengan hasil pekerjaan 4 hari lalu pasien juga pernah mengalami kekuburan akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikannya 6 bulan yang lalu klasifikasi derajat luka sedang sedang atau berat sedang kenapa sedang karena beratnya itu 6 bulan yang lalu sih bang yang sekarang itu kan yang sebelah sini kenapa dia derajat sedang bukan derajat ringan karena dia dirawat di rumah sakit mengakibatkan penyakit mengakibatkan halangan serangan selamat segera ya sudah ayat 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 masal pasal iya pasal iya pasal bentuk pi ini sih kalau aku dengar tambah kebibuan di dirim-dirim ini sinral aborsi adalah tindakan yang dilarang menurut undang-undang di Indonesia kecuali dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang kesehatan pasal 75 nomor 36 tahun 2009 ini kan indikasinya meski ada beberapa ketentuan aborsi boleh dilakukan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satu syarat yang mengandalkan usia kehamilan yakni sebelum titik-tik hari A20, B30, C40, D50, E60 ini ada soal luar Tuhan Rindu usia 38 tahun ditemukan dalam kondisi kaku dengan tanda kebibuan di ujung jari pada pemulisan terdapat sperma yang keluar dari celana dan ditemukan di jasi leher berluntuk yang begini sebab kematiannya apa? apa? apa itu linknya? linknya? apa? sebab kematian sebab kematiannya sebab matiannya bukan karkasperla sebab kematian adalah gantung diri, gantung diri, hati-hati, kadang-kadang dibaliknya, henging dimasukkannya, mati tidak wajar, karena pembunuhan dimasukkannya, sering dimasukkannya, kalau soalnya jahat, terjadi bencana alam di provinsi STW, tim identifikasi telah tiba mengamankan lokasi, membuat dokumentasi lokasi kejadian, selanjutnya mengumpulkan data post-mortem dan anti-mortem, data ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder untuk digunakan pada tahap rekonsiliasi, berikut ini yang tidak termasuk data sekunder, ini apa jemaat, ataupun bisa, A profil medik antropologi, yang B bekas luka operasi, C tanda lahir, yang D profil properti, yang E profil gigi, berapa gigi lah, gigi, gampang-gampang, gak usah polisi panik, gak payah, nah, ini lagi sindrom, oi, metabolic, klinik A, oi, metabolic, jari bertanggung, gigi, baru berbentang, jenis visum apa yang diberikan saat pasien kontrol di poliklinik, indrom, gak usah baca soalnya sindrom, baca di-nya sudah selesai, bukti yang mendukung adanya penetrasi penis, bisa baca soalnya, A dinding vagina kemerahan, B dinding vagina erosi, C perdarahan dari vagina, yang D ditemukan simen di vagina, yang Erobekan Himen, Erobekan Himen, salah sindrom, Bukan hilang, bukti yang mendukung adanya penetrasi penis, kalau Erobekan Himen, Cangkul bisa masuk sindrom, timun yang gue bilang tadi bisa masuk, kan belum tentu penis yang masuk, tapi kalau ada simen di situ, jelas penis yang masuk, masa timun yang masuk, timun yang masuk, simen ada di situ, timun yang dimuang, timun campur simen, bisa juga lah, kok ngapain ini dong, ah ini sindrom, soalnya, jahil gak ini, kematian bayi dalam kasus ini tergolong, mayat bayi perempuan, berat badan 2800 gram, panjang badan 48 cm, placenta masih melekat, lanugo positif, panjang kuku jari melebihi panjang jari tangan dan kaki, labia mayora sudah menutupi labia minora, memar pada daerah bibir dan wajah, ujung kuku kebiruan, paru menutupi rongga dada, teraba seperti spon, dan gambaran mengkilat mozaik, kematian bayi dalam kasus ini tergolong sebagai, nanti saib, nanti saib, karena saat tiga-tiga, ini sudah terpenuhi, terjadi bencana alam yang melanda kota PQR 6 jam yang lalu, tim identifikasi telah tiba, dan mengamankan lokasi, serta membuat dokumentasi lokasi kejadian, langkah yang harus dilakukan selanjutnya, A, mengidentifikasi dan segera mengembalikan korban kekeluarga, B, melakukan perbandingan data anti-mortem dan post-mortem, yang C, mengumpulkan data post-mortem, 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 enggak payah soal klinik, ya makasih sih, ini mana soal yang bilang, sindrom, ditemukan pasien laki-laki 30 tahun, meninggal di tengah lapangan tengah hujan, pakaian terbakar dan robek-robek, terus saya dijumpai bercak kebiruan, seperti cabang batang pohon di sekitar area dada, ya udah pas lah, itu cabang batang pohon, ini akar bose, akar, akar, akar bose, apa di sini kita buat, apa yang petir, aborasi, aborasi, aborasi memang, karbose, akar bose, kenteng-kenteng-kenteng gitu, tidur gak ada, trom, ditemukan mayat perempuan tergantung, hilang ilang kemakos, pemeriksaan ditemukan, cyanosis pada beber, ujung jari dan ujung kuku, lebar mayat di bagian tubuh yang bawah, terdapat luka alur jerat, berbentuk di kaki, menggantung di atas rantai, tidak dilakukan tanda kekerasan diagnosa, A, komplit enging, B, parsial enging, B, C, trotling, henging, dengar henging, yang tahu, sindrom A, komplit enging, D, parsial enging, C, trotling, yang D, autoerotic enging, yang D, yang S, self-strangulation, henging, komplit, ada lagi namanya, autoerotic enging, apa itu? autoerotic enging itu, dia, di generasi, sindrom, autoerotic untuk, mendapatkan kekuasaan seksual, disiksa, tapi siksanya sambil dicekek, atau masuk ismi, iya, tapi sambil dicekek, sambil dicerat lehernya, baru dia puas, autoerotic enging namanya, udah sampai, oh erotik, erotik, udah sampai, udah sampai asik, siap, baru dilepas, ha, 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 autoerotic enging, bangasinan itu, habis, ngapak-ngapak itu, ditemukan maya-maya perempuan, 2.200 beratnya, 1.200, panjangnya, 4.045 cm, 2.200 beratnya adalah, placenta masih melekat, lanugo positif, panjang iku jari, melebihi panjang jari tangan, ini yang tadi ini, labia maya-maya dan mikras, telah menutup, bayi terlihat biru, dan kulit melunak, pas paru, tidak menutupi rongga dada, krepitasi negatif, tes apung-apung negatif, apa dia nusak, matian bayi, kasus ini tergolong, sebagai, penggunaan biasa, B. Stilbert, C. Infanticide, yang di abortus provokatif kriminalis, yang E. Pembekapan, ini saya dulu, Infanticide, tahu tak? Stilbert, Stilbert, ini katanya, sudah, ditemukan maya bayi, paru, perempuan, berat badan, 2.200, panjang badan, 45 cm, pas placenta masih melekat, lanugo positif, panjang kuku jari, melebih panjang jari, tangan, dan kaki, labia mayora, dan sudah menutupi labia minora, bayi terlihat biru, kulit melunak, paru tidak menutupi rongga dada, krepitasi negatif, tes apung paru negatif, bayi terlihat berlalu negatif, krepitasi negatif, terlihat berlalu negatif, kalau kita analisa, ini bayi sindrom, sudah viable, tidak dirawat sebelumnya, lahirnya mati, itu kan, itu cara, kadang-kadang, tidak dikeluarkannya soal menanya, apa, tergolong apa, tapi yang ditanyanya, ini apa, identifikasinya, apa maksudnya ini, viable, lahirnya mati, adang, lahirnya mati, satu lagi, lahirnya mati, laki-laki 50 tahun, ditemukan tergantung, di palang pintu rumah, di leher, tampak luka lecet, tekan akibat tali, dan tali, tersimpul mati, mendatar, tersimpul, tali yang mati, simpul tali mati, tekan akibat mati, mendatar, ya, 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 terus, terus, ditemukan pula kulit, dan mukosa cyanosis, kleram hiperemis, ditemukan bendungan, pada organ dalam, ini ngomong asfisial, ditemukan memar, dan tanda kekerasan, pada pembunuhan korban, cara kematian tuan G, yang tepat adalah, A, wajar, B, bunuh diri, C, gantung diri, yang D, pembunuhan, yang E, penjelatan, pembunuhan, 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 A, wajar, B, bunuh diri, C, gantung diri, yang D, pembunuhan, E, penjelatan, jawaban kau, A, wajar, B, A, wajar, B, tidak wajar, B, tidak wajar, cara kematian tuan G, A, wajar, B, bunuh diri, Tidak wajar, tidak wajar, tidak wajar, tidak wajar, B, 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 yang D, pembunuhan, yang E, penjelatan, penjelatan, penjelatan J, penjelatan Mary, penjelatan ini kasus pembunuhan, kalau ditanya, kan udah aku tulis kemarin di sini, asfiksia atau mekanisme kematian, salah satunya, legation, strangulation, reject, nah itu namanya penyebab, kalau ditanya cara kematian, itu hanya tiga, wajar, tidak wajar, tidak diketah, tidak dijelaskan, tidak wajar ya semua, pembunuhan, gantung diri, dan sebagainya, ini kasus pembunuhan, dengan penyebabnya penjelatan, mekanismenya asfiksia, main, main, metabolic, mayat bayi baru lahir ditemukan di sungai bayi itu diperkirakan dibuang saat masih hidup pemeriksaan apa yang membuktikan bahwa saat dibuang ke sungai bayi masih hidup A. tes apung paru B. adanya petegi pada organ dalam C. tes osmolaritas darah yang D. tes elektrolitas jatuh yang E. analisa diatom pada getah paru apung paru pemeriksaan apa yang membuktikan bahwa saat dibuang ke sungai bayi masih hidup A. apung A. apung A. apung A. apung A. apung A. apung ini jawabannya adalah A. apung diatom betul A. apung diatom kan tengok ya yang ditanya pemeriksaan apa yang membuktikan saat bayi dibuang membuktikan bahwa saat dibuang ke sungai bayinya masih hidup A. apung 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 Hai anak-anak kau enggak kan Hai kurangnya Oh kita baca Alhamdulillah Alamin Subhanallahumma Alhamdulillah 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 Alhamdulillah